ha 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 OP menang dah kita iya ngasih iya enggak kombo-kombinasang selamat malam balik lagi bersama gua Hope Gaming jadi kita balik ke game Adel Hero ya sorry banget kemarin gak ada video soalnya kemarin ah kerja dari pagi sampai malam jam 10 kalau nggak salah terus sebenarnya sekarang juga tadi baru pulang kerja dan capek tapi ya kita harus buat video untuk susu sekalian ya sebelum kita buat video gua cuman pengen bilang sesuatu yang pertama si Bering luarin video terbaru tentang new game mode jadi kalau teman-teman yang belum nonton silahkan pasti udah nonton videonya duluan daripada video gua ya kan jadi tapi tetep gua bakal taruh linknya dibawah meskipun dalam bahasa Inggris tapi tahu aja ini gamenya game gameplay terbaru di dalam game Adel Hero itu bagus banget ya jadi kayak ada penambahan gameplay gitu jadi biar kita nggak bosan main Adel Hero jadi gamenya tuh selalu berkembang itu yang enggak suka banget dari Adel Hero gamenya enggak mati gamenya tuh selalu berkembang dia gunain duit yang kita pakai bayar dalam game memang untuk mengembangkan gamenya menjadi lebih bagus dan lebih terus maju dan tidak mati itu yang gua suka daripada kita bayar ke game yang terus dia mati dalam setahun atau dua tahun kan mendingan kita investasi ke game yang kita tahu dia berkembang terus ya kita nggak tahu sampai kapan gamenya bakal berkembang terus tapi untuk untuk sekarang gua tetep have fun dan gua seneng sama gamenya jadi ya kalau teman-teman penasaran silahkan lihat videonya untuk video dari Hope Gaming ini sendiri sayang banget kemarin gua udah sempet pengen buat akun di tap-tap server tapi gua ditolak karena emang Jepang sama Cina itu mereka agak sedikit kontra ya jadi kita nggak bisa nembus server tap-tap dari Jepang jadi ya gua bakal ngasih videonya ke susu semuanya kalau emang udah dateng dan udah dateng ke Jepang dan udah dateng ke iOS udah dateng ke Google Play atau Android itu bakal bisa gua ngasih videonya untuk teman-teman jadi ditunggu aja ya videonya tentang new game mode ini seperti biasa sebelum kita masuk ke video kita akan baca komen yang pertama dari Brian Bang gimana sih cara dapat cara cepet cari ini material buat nge-build Transcendence jadi ya ini sering banget ditanya ya apalagi kalau player-player baru ya sayang banget player baru itu bakal susah untuk nge-build Transcendence langsung ya langsung gitu ya kalian itu punya tugas yang pertama adalah nge-build satu hero ke E5 bukan tujuannya bukan Transcendence ya tujuannya tuh harus build ke E5 dulu setelah build E5 terus nge-green di void nge-green di iya pokoknya di void lah sampai kurang lebih sekitar ya kalau beruntung dua bulan tiga bulan baru bisa buat Transcendence pertama ya jadi setelah buat Transcendence pertama mungkin akan lebih gampang untuk buat Transcendence kedua tapi kalau dari awal itu nggak mungkin bisa untuk langsung hari pertama langsung buat Transcendence itu tidak mungkin apalagi untuk yang free-to-play ya jadi bener kata si Ranger di gate of the void itu banyak banget bisa nge-green di sana untuk buat untuk cari material untuk buat Transcendence indra sukeman katanya gesek bro cepet dapet ya kalau punya duit ya tapi gua nggak gua nggak rekomen ya mendingan main sesuai dengan free-to-play atau mau bayar top-up gitu sebisanya aja aja nggak usah terlalu nggak sabar nggak sabar nggak sabaran terus top-up top-up tiba-tiba game tiba-tiba misalnya udah nggak bisa aja maju lagi tapi udah nggak bisa top-up lagi itu udah bakal ngerasa gamenya nggak bagus jadi mendingan main se-have-funnya aja gitu kan yang berikut dari hai main yang ispram dia sering banget komen di video gua thank you ada void-arc void-vortex yang jelas kalau punya E5 ya udah gas aja di void jadi bener ya kata dia next kita punya pertanyaan dari Harith Arashid katanya Gloria E5 pertama bagus nggak bang terus pasifnya itu bisa di-stack nggak sih sebenernya pasifnya Gloria itu bisa di-stack ya di setiap kali dia diserang atau dia dia diserang atau ada timnya yang diserang bubble-bubblenya itu bakal numpuk di musuh jadi sekali dia nyerang musuh bubble-nya bakal pecah semua itu bakal ngasih damage tapi sayang banget Gloria itu lebih ke support dia bukan hero yang bagus untuk dijadiin E5 pertama gua udah pernah buat gua penasaran dan gua build Gloria jadi E5 pertama tapi dia nggak bisa selesaikan Forest Zealand jadi menurut gua tidak worth mendingan cari hero lain untuk dicari dibuat menjadi E5 pertama suhu Harith Arashid yoi jadi itu tadi untuk yang sudah komen terima kasih banyak sorry banget cuman bisa bahas dua komen aja tapi kita balik lagi ke eh si akun Priest Meme Team ya karena kita pengen nyobain kamu tapi nyobain blood tweet blood tweet lagi blood tight Queen aranya lebih lanjut ya jadi kita akan bawa dia ke Zealand seperti biasa jadi ah sebenarnya itu dia belum ini ya belum bagus di Cloud Island ya hotelnya akhirnya dia tuh masih sedikit masih sedikit dibilang tapi anak kosnya malah nggak ada gua harus build apa ya gua nggak build Nakia Dena eh Nakia selalu bingung namanya Natasha kayaknya gua bakal nge-build Aranya aja deh daripada nge-build Natasha iya Aranya akan lebih berguna kalau menurut gua tapi kita harus nunggu berarti ya Aranya tuh belum datang di kotak hero bintang lima jadi kita harus nunggu beberapa minggu kedepan jadi pertama kita akan build hero yang ada aja kita nggak mungkin build Queen kita nggak ada Quad of Transcendence kamu apa Azrael yang biasa kan yuk mungkin kita akan nge-build Azrael dulu sebelum nge-build Aranya aduh ini iklan lagi oke jadi kita akan lihat dulu di kotak kita ya Azrael kayaknya kita nggak punya Azrael ya kita nggak punya Azrael juga disini aduh bro kita nggak punya kotaknya hu kita punya beberapa kotak ya jadi kemungkinan kita akan nge-build Azrael pertama di akun ini untuk jadi anak kosan kalau Vesa anak kosannya udah penuh kayaknya ya kalau nggak salah sih udah full ya Yap udah full jadi sekarang kita akan fokus ke Aranya jadi ayo kita bawa ke bau dia ke silen hei ada soul temple merah siapa tahu kita bisa no cuman lima ratus sip lanjut jadi kita akan bawa apa di abis ya Oh my God gua nggak punya hero di abis gimana dong Hai mungkin Ignis Oh gue punya Ignis Ignis-Ignis-Ignis sama Woldek eh Woldek ketuga salah nama ya kan Kuru juga mungkin bagus kita akan coba aja deh gua nggak tahu ini bakal jadi bagus apa enggak tapi kita akan melihat dia di silen 21 kita akan bawa kamu di bagian depan dia pakai artifak apa ya lupa gua tim ya kamu aja deh Agus Magic Ball Splendid Oke sip damage reduction block holy damage Oke baguslah kita nggak butuh crit-crit damage karena dia nggak nggak dari critnya damage-nya dia lanjut 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 ayo kita lihat kamu poing kamu disitu terus kamu disini ya nggak sih ada stun nggak ya disini gua lupa Hai apa-apa lah terus kamu apa kamu di paling depan aja biar sempat langsung mati gitu nah gitu Woldek dan kita bawa tentu saja Phoenix sesuai dengan bakar-bakaran dengan aranya dan yuk kita lihat dia bisa stand Oke black kindling nya udah ada disitu aku aku tidak gua pikir dia tuh kayak ketuga ya jadi dia kalau diserang dia bakal nge-burn semua hero ternyata enggak ya dia cuman bakal nge-burn hero kalau dia diserang sama hero yang ada black kindling nya nah sekarang kita punya dua black kindling Hai kayaknya kita nggak punya damage uh ini sudah mau mati dia bakal kasih damage reduction kalau nggak salah ya kan kalau dia diserang sama black kindling dia bakal dapat damage reduction kok Ignis nggak ada damage reduction nya harusnya nah Ignis juga dapet damage reduction dari pasifnya aranya ya Wow 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 gua ngeliat mereka berdua terus gua ngeliat sih ini orang udah mau mati aja tuh satu Wow keren juga ya seorang Pris Hai gua bilang kayak gitu terus yang Vesa bilang terus menurut lo gue Pris Pris di Adeliro GG ya nggak kalah dari wuuh dia bisa bunuh satu orang gua sama sekali enggak ngebaca itu gua pikir dia nggak bakal bisa bunuh siapapun Hai sip Hai masalahnya ya dia nggak ke dia sama Queen itu mereka nggak punya sisi eh dia punya sisi kalau nggak salah dia punya petrify ya kan kau lupa kalau dia punya petrify Hai musuhnya itu bisa nge-purify burn soalnya tuh kan mereka bisa nge-purify burn tapi mereka bakal kena damage dulu sebelum mereka purify jadi tetap damage kita akan tetap masuk Wow dia bisa bunuh orang disini GG juga nih anak ini transcendence maksudnya ini tante oh gua nggak tahu nih kita punya damage untuk selesai di ronde ke-15 atau enggak kayaknya enggak Hai iya nggak sih Hai no no ya Hai gua pengen nyobain sesuatu ya kayaknya dia nggak menjadi masalah dengan dengan hidupnya jadi kita akan coba ganti pakai enter skin oh kita pakai atek-atek ya tadi kita masih lebih cepet ya cek lagi Hai kayaknya dia nggak mati deh ya kan meskipun dia pakai enter skin dia bukan pakai uya Iya bener dia nggak mati Bro meskipun dia pakai enter skin ini yang gua suka dari kalau akun yang bisa nyoba-nyoba kayak gini Aduh parah-parah dia nggak mati loh Ayo kita lihat Ayo kita lihat yang telurken Gorila 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 ini kayaknya Gorila Gorila ini sakit deh iya dia turunin defense mereka nurunin defense kayaknya gua harus ini gua harus buat ini ya Oh mereka punya stun no 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 so bet 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 mereka punya stun ntar mereka nyerang duluan ya tadi salah berarti kayaknya uh 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 sakit sakit bro uh lihat what kita bunuh astaga astaga Arania ntar mau lihat Vesa gua tuh udah nyampe ke silen berapa sih 24 ya Vesa udah sampai silen 24 Ayo kita lihat Arania dia thanky banget sumpah padahal dia pakai antlerkin so thanky bro dia akan full heal di akhir ronde jadi kalau dia nggak dibunuh di sini dia bakal tetap full heal di akhir ronde dan ya dia bakal nambah damage reduction dia bakal nambah tagnya dia sendiri gua pengen buat atribut reduction purify tapi ternyata mereka punya stun jadi ya gua suka sama priest bener solid fix gua wow apa itu tadi GG oh my god ayo kita lihat boss yang terakhir apakah dia bisa one shot kita tidak tapi dia lebih cepat ini bahaya ya dia lebih cepat itu bahaya bro ya kita kena kita kena itu antlerkin loh tapi dia masih tetap hidup kayaknya kita harus ganti pakai speed stone tadi gua dapet 2 speed stone attack heal effect sama speed heal effect sama speed attack ya kalo gak salah kita bisa ganti ke speed heal effect gitu kan kayaknya kita bisa menang disini ya nggak ini iklan lagi nih youtube wow dia ngalahin bossnya hahahaha hahahaha astaga please 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 bentar ya gua skip add dulu lanjut gedein dulu kita ganti deh kita ganti batunya gua pengen ganti batunya ke speed heal effect gitu kan hahah lucu kali nih hero kita duluan mereka duluan no gimana dong mereka lebih duluan daripada kita kita udah pake speed stone tapi mereka lebih duluan daripada kita lihat ush hahaha dia gak turun HPnya kalo ngelawan priest kalo ngelawan si monyet-monyet itu kemungkinan bakal turun ya priestnya nyebelin karena itunya ee shieldnya apa gua bakal ngebuild arania juga di akun utama gua ya biar bantuin Queen ngepush shield abyss tapi gua lebih wow 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 tapi gua lagi fokus untuk shield forest ya jadi gua lebih fokus ke Vesa dulu sekarang pengen satu-satu wuuuuh GG banget gak sih dia dia heal mulu liat dia heal lagi heal lagi heal lagi no 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 mati yes ronde ke-14 coy sip lanjut dia speednya masih kalah loh gua tau bisa kita ganti kamu ke speed damage nya kita akan serahkan kepada antler ken 19.77 dia harus punya 2000 speed kalo disini musuh lebih cepet gua ganti aja deh ke attack attack soalnya oh kita lebih cepet sip 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 no 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 full heal please full heal akhir ronde sip sip dia dapet damage seduction dari Ignis juga dia dapet heal dari Ignis juga oke sip kayaknya gua harus naro Ignis pake ehh crown ya Ignis gua itu gak pake crown dia sekarang mati dah dia oh kita kan punya Ignis ya ngapain kita takut kena stun alah hope gaming main 1970 ngapain roi ngapain ngapain nipin Ini pake speed, damage reduction, block, quality damage Ayo kita ganti kamu jadi Malah gue pake dot purify loh Parah, ayo kita ke enabling attribute reduction purify Ngapain gue pake dot purify Gue lawan apa sebenernya Sejauh apa dia Dia baru punya satu anak kosan ya Anak kosannya tuh kalau gak salah si Aduh siapa tadi, gue lupa Oh Freya Anak kosannya Freya Oke, oke Sekarang dia udah gak bisa disetun Karena kita dapet 100% CC immunity dari Ignis yang bintang 9 tadi udah mati Ya jadi kita akan terus mempurify attribute reduction nya mereka ya Attack reduction, defense reduction kita bakal nge purify Dan ya Kita kasih damage Kasih ini, damage nya ke antlerkin aja Yang penting kita bertahan hidup Itu dia satu pukulan one punch man Boom Astaga ini transcendence Priest juga Gak kalah sama si Fairy Queen Vesa ya Siapa namanya di? Blood Tide Queen Arania Berarti dia disingkatan Berarti dia disingkatan BQA ya Blood Tide Queen Arania BQA gitu Sip, no, 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 don't die Sip, don't die Enaknya ya karena Black Kindling itu tuh skill effect Jadi musuhnya gak bisa purify kalau skill effect jadi mereka akan terus berada di bawah kaki si gorilla itu bingung gua yang mana yang black kindling yang mana yang burning scratch gitu ini semua musuh punya merah di bawah ya kan tapi ada satu musuh doang yang merahnya tuh beda kayak ada batu-batu nah kalian bisa ngeliat yang di bawah merahnya boss sama yang anak buahnya itu beda batunya beda batunya beda terbakarnya ya kan jangan bilang kita menang juga disini one punch man dia sama si bossnya astaga 2 juta bukan bukan 2 juta itu 2 M buset dah ini transcend gua suka sama priest yang di idol hero ya mereka bukan cuma kayak heal-heal gitu mereka juga ngasih damage yang lumayan oke so far so good tapi masalahnya gua belum bisa nyelesaikan void campaign ya sama Arania dan Vesa aduh mereka masih kalah aduh mereka masih kalah gak ada damage Vesa sama Arania doang untuk selesai void campaign eh bukan void campaign campaign biasa karena si Arania itu dia ngeheal tapi si Vesa itu dia ngasih shield jadi agak beda dia tujuannya Arania ngeheal di dalamnya shieldnya Vesa gitu kayaknya kita kayaknya kita gak ada damage disini mungkin kita harus diganti oh iya kita gak punya damage kita gak punya damage karena dia emang anak kosannya anak kosannya baru satu dan hotelnya ini memang masih hotel murahan kayaknya motel-motel bintang satu gitu tapi lihat kita udah nyampe ke sealant 23 ya ampun seneng banget gua sama priest-pris ini kita ganti coba ya kita coba ganti pake speed attack gitu kita masih lebih cepet tapi mereka lebih cepet daripada kita kayaknya gua harus pake batu attack attack aja ya biar memperbesar attacknya dia percuma kan kita pake batu speed attack tapi musuhnya lebih cepet daripada kita kali tiga kayaknya kita gak bisa deh tapi dia gak mati-mati loh menang coy coba lagi sekali musuhnya udah lebih cepet disini ya jadi kita akan tetep pake attack attack stone plus kamu kita pake attack attack ya kan attack attack gak peduli sama speed sekarang musuh udah lebih cepet daripada kita meskipun kita pake speed stone jadi biarkanlah mereka lebih cepet daripada kita ya wih sakit brother sakit itu brother oke semua mati ya tinggal aranya doang gak papa kayaknya uh uh sakit 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 hahaha kayaknya kita menang deh iya gak sih menang ini menang dia dapet petrify juga tadi eh monyet-monyet chillen 23 sayonara hahaha aduh 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 lagi kita cobain dua kali lagi untuk boss no no kita udah pasti menang disini kayaknya gua kayaknya gua yakin kita bisa menang disini juga yang bermasalah cuma nanti di bossnya aja kayaknya ya dia bisa one shot kita one punch man splendid antler ken itu emang web rat full heal lagi full heal lagi bro ah tinggal prise berdua ayo kita bertiga prise-prisan disini ya iya dan saya narak hehehe chillen 23 solo oh my god oke lawan gorilla boss silen 23 bro oke tinggal arania doang sip 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 jangan bilang kita menang disini ya hahaha astaga dia gak mati lho ya full heal lagi full heal lagi heal overtime nya itu bagus banget aduh aduh oke oke menang dah kita iya gak sih iya gak 3M astaga nih hero apakah kamu lebih GG dari Vesa kita cek healing overtime nya itu bagus banget ya jadi bukan setiap ronde dia nge heal jadi setiap kayak terus ini dia heal lagi heal lagi heal lagi heal lagi heal lagi mantep kali kayaknya ini kita gak punya damage iya bener kita harus naikin anak kos-kosan nya kayaknya sekarang butuh 10 ronde hanya untuk 11 ronde ya 12 ya 13 ronde untuk untuk ngebunuh 1 minion doang kayaknya kayaknya bakal susah disini ya ya tapi dia gak mati itu dia yang paling oke dia gak mati mantep sekali ya GG web rate kita akan coba smash ya kayaknya udah bakal susah ya disini ya ya jadi gitu ya gua udah seneng banget sampe 23 gua pikir karena dia masih anak kos-kosan nya belum lengkap gua pikir dia bakal lemah banget tapi dia strong banget bro ini gua pengen nunjukin kalian ya dia di campaign itu dia sama Vesa masih belum bisa menang dari yang sini lawan siapa sih morak itu nyebelin morak oi gua salah pake artifact eh gua makin dia antler kan dia lagi pake antler ya ya bener dia pake antler astaga oh si morak kena twine 4 sama flora kita amazing sekali oke this is oke this is very very good ya mantep ah morak 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 active skill moraknya dateng serem 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 ya mati flora gua rogan gua mati ya oh jangan bilang kita menang disini bro menang kita astaga menang kita coy 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 ganti kita ganti pake kamu terus Vesanya kita pake apa ya pake Ves sip 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 ini ini campaign biarin gua sendiri tapi kalian udah liat tadi si arania GG kan OP banget dia di sea land abyss menurut susus kalian gimana si arania kalau menurut gua sih lumayan bagus ya gua seneng banget sama si akun ini akun praise ini ya sip jadi ya semoga susu semua terhibur dengan video barusan sorry kalau misalnya besok besok kayaknya besok juga gua kerja roadi ya pulangnya sekitar agak malam videonya kayaknya agak malam juga terus lusanya juga kerja roadi lagi ha pokoknya gua akan buat waktu untuk ngasih video untuk susu sekalian jadi tetep like dan subscribe channel gua 50 subscriber lagi untuk bisa nyampe ke 1000 subscriber dan gua bakal ngasih gua bakal ngasih untuk satu orang gua lagi mikir nih satu orang apa dua orang untuk dapetin mana kita akan ngasih starry gems ya gua akan ngasih starry gems yang paling mahal ini yang harganya 1 juta itu ya 2 2.500 starry gems entahlah untuk satu orang atau untuk dua orang nanti gua bakal buat giveaway kalo kita udah nyampe 1000 subscriber pertama jadi tetep like dan subscribe channel gua tetep sehat tersemangat iklan lagi kan di youtube emang bener tapi ya tetep semangat tetep have fun main semua game yang kalian suka termasuk idol hero kalo ada pertanyaan silahkan di komen ataupun silahkan masuk ke discord idol hero hope gaming dan sampai jumpa oh ya gua pengen ngasih tau sesuatu ya mungkin temen-temen atau susu udah tau facebook gua tapi gua jarang aktif di facebook sekarang ya jadi jangan kirim pesan di facebook karena pesan kalian tuh bakal masuk ke spam jadi gua gak bakal tau ya dan gua udah jarang buka facebook jadi gak baca juga ya pesan-pesan di facebook mendingan ke discord karena disitu gua aktif kalo lagi gak kerja akan selalu aktif di discord gua punya instagram tapi instagram itu untuk kehidupan pribadi aja jadi bukan untuk game beda gua ya tapi kalo mau berteman silahkan aja kalo yang tau silahkan follow tapi disitu bukan idol hero ya itu cuman untuk ya kehidupan sehari-hari aja jadi ya semoga temen-temen terhibur dengan video barusan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bareng gua hope gaming bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax